Hey guys, what's up? Selamat datang kembali di Naksir Sneakers Dan di sebelum kali ini, disini ada beberapa barang, gak cuma sneakers aja yang jelas pasti ada sneakers disini Tapi gue pengen kasih kalian sedikit unboxing tentang barang-barang apa aja yang baru aja dateng ke studio gue And without further ado, let's check it out and stay tuned Yo guys, belum kita ke videonya, tolong bantu untuk subscribe Karena selain gratis dan mudah, subscribe dan memberi semangat dan motivasi untuk kelangsungan channel ini guys Channel Naksir Sneakers ini akan selalu memberikan info mengenai sneakers setiap 2 atau 3 hari sekali Jadi demohon untuk subscribe-nya ya guys Sebenernya jujur gue sedikit bingung karena disini ada beberapa barang First ada Kostaki Stay Hoops, terus ada baju dari Black Edition, Collapse sama Aditya Loji Dan disini ada sepatu yang pastinya kalian gak mau ngelewatin video kali ini Dan gue juga cukup bingung ngasih nama sesi ini apa Mungkin gue bakal bikin sesi ini lebih sering Dimana gue nge-review beberapa barang sekaligus Jadi gak cuma sneaker aja Dan mungkin itu sedikit lebih menarik dari video-video gue yang lainnya Ya, sebenernya bukan lebih menarik juga sih Kayak sesi yang berbeda aja gitu Jadi ada sesuatu yang gue lakukan selain cuma nge-review sneakers But now, here it is first Kita langsung aja ke produk pertama Oke guys, first disini ada kaos kaki Stay Hoops Disini ada 3 macem kaos kaki Stay Hoops Dan Stay Hoops adalah kaos kaki yang tentunya adalah brand lokal Dan mereka itu bergerak di bidang performance basketball socks Dan bener-bener kece-kece abis Dan kali ini gue bakal ngebuka langsung aja Oke guys, ini ada 3 kaos kaki terbaru dari Stay Hoops Dan personally gue udah pernah pake produk dari Stay Hoops Which is absolutely amazing Sesatu hal yang gue suka banget dari kaos kaki ini adalah Karena kaos kaki ini memang memprovide fitur performance Terutama saat kalian main basket Jadi saat kalian main basket itu Kalau kalian pake kaos kaki yang jelek Dan itu gue paling sebel nih ya Gue pernah pake kaos kaki sekolah Itu kerasa banget di dalam sepatu itu kerasa banget Kayak kaki gue itu kayak sliding gitu Jadi bener-bener licin banget Dan itu menurut gue pribadi mempengaruhi performance gue Saat gue bermain basket Dan yang menurut gue favorit banget di kaos kaki ini Disini terdapat axe support, heel support Dan tentunya juga menambahkan cushion yang menurut gue penting banget Dan selain ada fitur performance-nya Bentuknya ini keren-keren banget Karena Stay Hoops mengeluarkan versi kaos kaki yang lebih pendek Dari versi sebelumnya Dan disini kalian bisa lihat ini ada warna yang neon dan juga hitam Which is menurut gue juga keren banget Terus disini ada yang warna-warni Well ini juga gue suka banget Kalau biasanya warna-warna kayak gini Gue matching kan sama sepatu-sepatu yang sedikit warna-warni juga Waktu itu gue pernah pake kaos kaki ini dengan sepatu Nike Kari Low 2 Dan itu bener-bener bagus banget Dan disini ada warna yang lebih simple Warna hitam, putih dan juga abu-abu Yang mungkin kalian juga bakal suka Kalau kalian suka pake sepatu-sepatu yang simple Dan ini bisa di matchingkan sama banyak banget sepatu-sepatu zaman sekarang Karena sepatu zaman sekarang Mostly warnanya juga simple-simple banget Hitam, putih, terus warna-warna tim jersi kalian Juga masuk banget Jadi ini bisa kalian gunakan buat all around Dan langsung aja kita ke produk berikutnya Oke disini ada Black Edition Ini adalah Crew Neck Collab dengan Adityology Sharao Karena memang produknya ini salah satu yang menurut gue keren banget Dan gue udah cukup lama gak nge-review streetwear di channel Naksir Sneaker ini Dulu sempet ada 2 sesi Dan sekarang baru aja gue Yap, membeli ini Black Edition Ini adalah Crew Neck Kalau gak salah ini sih gak terlalu oversize Tapi buat kalian yang tau gue Gue itu suka banget sama oversize Dan gue beli Crew Neck-nya ini dengan size L Supaya keliatan lebih oversize aja Anyway ini warnanya plain hitam Tapi ada beberapa desain yang juga diberi warna hitam Dan ini bagian belakang Jadi ini kalian bisa lihat warnanya hitam juga desainnya Terus ini kayak melambangkan Kayak sama dengan gitu Juga ada tulisan equality for all Terus ada tanggal 17 Agustus tahun 45 Jadi kemerdekaan Indonesia Terus ada Black Diamond logo Tulisan Adityology for Black Edition Limited Design Yap, kayak gitulah Jadi ini menurut gue emang menarik banget Dan kalau ngomongin bahan Menurut gue bahannya ini juga cukup oke Gak terlalu tebel Bukan kayak fleece yang di dalamnya ada kayak material brudunya Tapi ini kayak baby teri Dan menurut gue ini juga oke banget Saat gue gunakan mungkin untuk traveling Saat kalian berpergian di perjalanan-perjalanan yang panjang Gue suka banget Pakai pakaian yang model-model kayak gini guys Next, disini ada box yang mungkin kalian tunggu-tunggu Karena disini ada box dari Yeezy 700 Wave Runner Salah satu sepatu yang baru aja dateng di studio Naksif Sneakers Dan gue udah gak sabar banget Untuk mencoba sepatu ini Jadi sebenernya dulu gue udah punya sepatu Yeezy 700 Wave Runner Tapi gue itu jual lagi Dan gue sedikit menyesal gitu Gue ngerasa gue belum bisa menikmati sepatu Yeezy 700 sepenuhnya Jadi sebenernya akhir-akhir ini gue itu sering banget Untuk ngecek di market Yeezy 700 apa yang available Kayak warna tepra, terus ada warna salt Jadi gue itu emang bener-bener pengen nyobain sekali lagi beli Yeezy 700 Tapi gak tau kenapa warna-warna dari sepatu tersebut Semuanya gak ada yang cocok Dan gue bener-bener seneng banget Akhirnya Yeezy 700 ini dirilis ulang Dan dijual di Indonesia Which is I'm totally, totally happy Dan juga rilisannya itu bener-bener gokil guys Gak banyak pair yang dijual Dan juga kalau kalian tau di adidas.com Mereka itu menggunakan sudden drop Jadi rilis tiba-tiba aja gitu And menurut gue itu salah satu hal yang keren banget Di rilisan Yee 700 kali ini Dan ini sepatunya di tangan gue Kalian bisa lihat Yee 700 Wave Runner Gue dulu udah pernah review sepatu ini Jadi buat kalian yang pengen tau reviewnya lebih dalam Kalian bisa cek video gue yang ini Gue nge-review di tahun 2018 Dan ini dirilis lagi di tahun 2019 Jadi sebenernya gak terpaut Ya gak sampe setahun gitu Sepatu ini udah dirilis ulang lagi Jadi gokil guys Yeezy itu se-hype itu Bayangin aja kalo sepatu Jordan Itu dirilisnya itu kurang lebih Berapa tahun mungkin lima tahun Ada yang tujuh tahun Ada yang tiga tahun Dan Yeezy ini sebenernya Gak sampe lima tahun Cuma setahun aja Terlebih lagi sepatu ini udah di restock Tiga atau empat kali Gue lupa udah berapa kali Tapi udah lebih dari dua kali guys Menurut gue itu salah satu fenomena yang amazing banget Ternyata Kanye West itu bener-bener Menempatkan janginya Buat kalian yang pengen beli sepatu Yeezy Kalian bisa mendapatkan sepatu Yeezy Dan sebenernya gue cukup surprise Karena dulu sepatu ini dijual dengan harga yang bener-bener mahal banget Resale value-nya bener-bener tinggi banget Tapi karena seiring berjalanan waktu Sering di restock Jadi resale value-nya itu bener-bener turun Dan akhirnya gue bisa cop sepatu ini dengan harga yang menurut gue bener-bener affordable Juga menurut gue pribadi Yeezy 700 Wave Runner ini merupakan yang terbaik Di antara Yeezy 700 lainnya Gak tau kenapa Mungkin karena warnanya Perpaduan dari warna abu-abu Biru Hijau Hijau neon Orange Cream Bener-bener Brilliant Keren banget Terlebih lagi material yang digunakan juga Extremely premium Jadi semua material yang disini bagus Ada suede Ada mesh Ada leather Dan yang jelas Karena sepatu ini menggunakan boost Di bagian kusinnya Yang membuat sepatu ini Bener-bener nyaman Dan juga gue lupa untuk ngomong Kalau sepatu ini memiliki fitur reflektif Yang jelas banget Membuat sepatu ini Jauh lebih menarik Saat kalian gunakan di malam hari And that's about it Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Gue cukup bingung kasih nama apa Kalian kalau punya ide Kalian bisa komen di bawah Karena ini unboxing dari beberapa item yang masuk Di studio Naksir Sneakers And that's about it guys Terima kasih buat kalian yang udah nonton Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini Ke teman-teman kalian yang cinta sneakers Big World Well guys Thank you so much Have a good one Peace